Intro Hai teman-teman, para pecinta mainan Transformer Kali ini Trivunity bakal review salah satu Autobot Namanya adalah Ironhead A.K.A. Wipenir LS-09 Keluaran dari Lake Mamba Bentuk ini ada di seluruh movie Transformer Dari yang pertama sampai yang ketiga Yaitu Dark Side of the Moon Tanpa berlama-lama, mari kita review Oke, untuk artikulasi dari kepalanya Ini dia bisa muter sebatas ini aja, segini Nah, terus dia bisa ke atas kepalanya Sampai segini Dan juga dia bisa ada retikulasi di bagian mulutnya Nah, ini dia bisa kebuka, ketutup, kebuka, ketutup Terus juga dia bisa nyala untuk di bagian matanya ini Karena biru Kita matiin dulu lampunya Nah, itu ya Ini bisa dimatiin lagi Cara nyalainnya adalah di bagian kepala sini Kita belokin, nah disini ada tombol Yang bisa kita nyalain Kemudian Untuk artikulasi tangannya ini Banyak banget sisi yang bisa kita gerakin ya Ini Mulai dari sini Nah, ini dia Jadi ada sisi disini Yang bisa kita maju Mundurin Terus juga bisa Di bagian sini Ternyata disini juga ada lagi Yang bisa kita gerakin Tapi ini keras Nah, ini dia reset join Terus habis itu ada bagian disini Nah, ini puter Di bagian sininya Nah, ini bisa diputer Nah, habis itu Di bagian sini Ini bisa di Maju mundurin Ratchet join juga Terus di bagian sini Pergelangan tangannya Ini bisa diputer 360 derajat Terus juga untuk jarinya Dia punya artikulasi Ke Apa Bisa digerak-gerakin Terus untuk telunjuknya Dia bisa misah sendiri Ke atas ke bawah Terus untuk jempolnya juga Untuk ibu jarinya juga Bisa gerak sendiri Nah, ini agak Nah, ini agak loose Nah, ini agak loose Jadi kelemahan untuk produk Ironhide yang Black Mamba ini Dia agak loose Jadi ini gampang lepas di bagian sininya Nah, tuh Itu untuk artikulasi tangannya Terus juga di sini bisa digerak-gerakin Bagian belakangnya Nah, itu kayak gitu Untuk artikulasi dari tangan Nah, ini untuk artikulasi dari kaki Ini dia Reject join Di bagian Pas kita naikin Nah, ini Keras banget Nah, ini Dia bisa sampai segini Dia bisa diteku Ini di bagian ini yang ada opuletannya Tapi sebatas segini aja Karena kehalanginnya Terus dia juga bisa ke belakang Sebatas gini Ini robotnya warna hitam Jadi agak gelap Dan susah fokusin ya Maaf ya teman-teman Nah, untuk pergelangan dari kakinya Ini dia bisa kita gerakin Kayak gini Sebatas ini aja Terus dia juga ada jari kakinya Nah, itu untuk artikulasi dari kakinya Terus dia juga bisa dilebarin Ini bisa kita lipat Biar bisa nambah panjang Ininya Melebar Nah, untuk pinggang sendiri Dia ada artikulasinya juga Keras cuman ya Ini dia bisa kanan-kiri Dia sebenarnya bisa 360 derajat Cuman karena keras Jadi Agak susah untuk gerakinnya Jadi yang penting Udah Gue kasih tau Kalau dia bisa 360 derajat Tapi mendingan Postenya jangan se-extreme itu Lebih baik Ya Sedikit aja untuk Gerak-gerakin dari Sisi pinggangnya Nah, terus untuk problem Black Mamba yang Weaponir atau Ironhide ini Ini dia Loose banget Di bagian Pangannya Misalnya kita Bentuk kayak gini Nanti dia ada bagian tangan yang Turun Disini Lalu kita naikin ya Lalu kita naikin ya Nuh, dia jadi turun Dia juga Tuh Dia gampang lepas Di bagian sininya nih Udah lepas Tadi kan Nyambung harusnya Jadi dia lepas Jadi ini dia banyak Sisi-sisi yang Lose Disini Sama disini Di bagian sini nih Tapi untuk Kalau kalian jago Moseinnya Ini dia Gak bakal Bermasalah banget Oke Oke teman-teman Gue bakal ngasih tips Kenapa Dia bisa Agak kenceng disini Di video yang gue Bikin Iron heightnya bisa kenceng Kenapa Karena gini Ini Gue buka Gue kasih tau Nah ini disini ada Bagian Kayak yang menonjol gitu Kecil Nah ini ada Lobang di bagian sini Susah nih Ngeliatnya Pokoknya disini ada Lobang Ini dia Disini Disekitar sini Sekitar ya Nah ini dia Ada lobangnya Nah lobangnya itu Gimana caranya Biar bisa masuk Ke bagian sini Ini agak ngeblur Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini bisa Keliatan ya Ini jadi Kalian arahin Supaya ini bisa Masuk ke Bagian situ Bagian yang kecil Itu Nah gitu Gak masuk Jadi di Ulur-ulur Dimajuin Dimundurin Jadi dia bisa Ngikat Jadi kalau Ketempel Di bagian yang Itu Dia bakal bisa Lebih kuat Di bagian tangannya Nah ini Gue saranin Tangannya ini Selalu Dibentuk Kayak gini Selalu Diarahin Ke dekat pinggang Jadi pose Bahunya dia Tetep aman Kejaga Gak Lus Gak Turun ke bawah Kalaupun Kalian memang Pengen pose Nembak Gue saranin Jangan terlalu Ke atas Ke dekat Bahunya Jadi biar Gak Turun Bagian Bahunya Ketika Lu beli Produk ini Lu bakal Dapet Dua tembakan Ini Di tangan Kanan Dan tangan Kirinya Ironhide Bentuknya Dia bakal Kayak gini Nanti Memancang Di bagian Bawahnya Ya Nanti Kayak gini Nanti Nanti Lu Tekan Ke Dalam Nah Habis itu Ini bisa Kalian masukin Ke dalam Bagian yang Ada lubang Di sini Ini Masukin Ke sini Dan Ini bisa Nyala Ya Ini Kalau Lu Lihat Di sini Ada Tombol Nah Dinyala Yang Ini Juga Di sini Tapi Ini Harus Dibuka Dulu Yang Ini Yang Satunya Lagi Dia Harus Dibuka Dulu Nanti Ketika Dipasang Di Ini Untuk Bagian Senjatanya Bisa Juga Ditempel Di Satunya Lagi Ini Ada Tiga Poin Yang Dikasih Warna Sama Black Mamba Ini Gue Matiin Lampunya Nah Gitu Teman Teman Karena Udah Di Review Artikulasinya Dan Aksesorisnya Sekarang Gue Bakal Ngasih Unjuk Bagaimana Cara Ngerubah Ini Dalam Bentuk Truck Oke Ikutin Ya Bagian Dari Kaki Bawahnya Ini Kita Masukin Ini Ini Juga Oke Gitu Sekarang Kita Buka Bagian Dari Kakinya Ini Kita Tarik Nah Ini Bisa Diratain Kebawah Kayak Gini Habis Itu Kita Berdirin Lagi Robot Nah Kalau Udah Kayak Gitu Bagian Dari Betis Dari Robot Ini Kita Buka Habis Itu Kita Salah Satunya Dulu Kita Selesain Ini Kita Teguk Nah Ini Karena Apa Namanya Bagian Dari Kakinya Ini Biar Bisa Di Ambil Karena Disini Ini Satu Ini Bagian Ini Sama Ini Dan Ini Ngalangin Jadi Ini Harus Kita Teguk Dulu Jadi Ini Kita Keluarin Kalau Ini Sudah Kita Keluarin Kita Tegakin Lagi Kakinya Lakuin Hal yang Sama Ke Kaki Yang Satunya Lagi Sudah 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 Seperti Ini Sekarang Waktunya Kita Lepas Bagian Rode Yang Ada Di Bahan Disini Ini Ada Puletan Lecil Ini Kita Agak Tarik Nah Seperti Gini Nah Seperti 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 Turun Ke Bawah Seperti gitu sekarang ini kita tidurin lagi ini bagian dari sini yang bagian ini ini kita tarik karena ini mekanismenya kayak per kita putar nah kayak gitu lakuin hal yang sama ke kaki yang satu lagi kita tarik kita putar nah kayak gitu Oke habis itu ini bagian dari bahannya terakhir ke peluru nah ini kita buka kita masukin ke dalam nah ini juga bagian yang bahannya yang satu lagi sebentar robotnya agak gede nah ini kita buka masukin ke bawah nah habis itu bagian dari kaki ini ini kita lurusin kayak gini terus habis itu kita tolong lagi nih karena ada bagian roda ini kita turunin jadi dia agak rata yang satunya lagi juga kayak gitu bentuk kayak gini nah habis itu bagian dari di pahanya ini kita bagian dari roda yang ada di pahanya ini kita masukin terus ini kita teguk nah ini dia bisa masuk ke dalam selagi kita masukin roda ke dalam ini kita rapetin ya bagian sini sama sama ininya banyak part-part yang bolong dan bisa disambung ini juga sekalian kita turunin ke bawah tapi jangan sampai rodanya itu belum kepasang jadi lebih baik kita pasang ini dulu bagian part-partnya ini yang bolong udah habis itu rodanya kita masukin disini ada bagian yang bolong disini ada part yang lebih ini kita masukin nah kayak gitu terus ini kita masukin ke dalam ketika ini kita tutup ini bisa kita masukin ini kita buka dulu deh biar jarinya bisa rapi masuk nah ini nah kayak gitu lakuin ke kaki yang satu lagi ini kita sapung-sapungin dulu partnya nah habis itu bagian rodanya ini kita masukin oke yang tadi jadi ada part yang bolongnya itu yang bisa kita buat masukin terus ini kita lipat sekalian kita masukin ke bagian yang ada di bolongannya jadi disini itu ada bagian part yang berlebih disini ada bolongan jadi bisa kita masukin nah kayak gitu terus habis itu ini kita masukin semua jarinya ini kita tutup baru jari yang ini masuk nah kayak gitu habis itu ini kita rapetin nah kayak gini ini jadi udah bagian dari belakang mobilnya sekarang kita urus bagian sini oke ini bagian belakang belakangnya ini kita buka terus ini kita lebarin tadinya dia akan menutup kayak gini terus kita lebarin terus nanti kita ini bagian lebihnya kita taruh di sini jadi nih agak gelap ya sorry nih kalian lihat ada bagian lebih dua ini bagian lebih disini nah ini terus ini ada bagian bolong disini itu itu nanti dimasukin nah ini udah rapi bagian dari ininya belakangnya kita tempel semua kayak gini oke habis itu kita selesai bagian kepala dari Ironhide pause dulu ya nah habis ini kita buka bagian ini terus ini kepala Ironhide kita turunin kan dia kayak agak ganjel nih nggak bisa diturunin ini kita keluarin nah ini dia kepala Ironhide nya bisa masuk ke sini kemudian ini bagian yang ada di sini di bawah bahu ini bisa kita buka nah kita angkat satu lagi juga udah kayak gitu ini ditutup lagi sekarang waktunya kita selesai bagian yang ada di atas dulu nah ini ada tulisan gmc ya di bagian depannya kita tarik kita putar jadi kita hilangin tulisan gmc nya ini udah kayak gitu terus ini bagian yang ada keluar bulet ini kita angkat eh biar kita hilangin kan di mobil nggak ada bentuk begini ya nah kayak gitu lakukan hal yang sama ke yang satu lagi kita lipat kita angkat kita lipat kita tutup lagi nah kayak gitu sekarang kita selesai bagian yang belakang sini oke ini tangannya nggak ada yang yang gua ubah ya mekanisme tangannya pokoknya bentuknya kayak gini kita deketin terus ini kita lurusin ini sebelum gua tekuk ini lihat tangannya jarinya inget dibuka semua dimengkarin masukin ke dalam ini begitu ya jadi biar gampang nanti masukin nah ini abis itu dilurusin nah kayak gitu terus habis itu ini kita buka tinggal ada yang bagian kalangin ini kita tekan nah kayak gitu terus habis itu ada mekanisme disini nih disini nih bisa kita tarik ke bawahin nah gitu ini kan jarinya agak ngalangin ini kita puter nah jadi dia nggak ngalangin kita bentuk L terus tangannya jadi pintunya ini bisa yang rapet nih kayak gini terus ada di bagian atas ini kita buka kita lurusin nah ini bisa ketutup begini begini nah oke sebelum dirabutin semua di bagian rodanya bagian rodanya ini kita rapetinnya ntar diposil Oke di bagian roda ini ntar di ngeblur nah ini ini ada bagian yang bolong disini ini kita masukin ke bagian sini agak menonjol disini nah jadi ini kita masukin biar dia nanti agak susah nyambungnya jadi kita sambung sekarang selagi bagiannya masih pada kebuka kita ikin semua ini agak besar jadi mobilnya ini agak susah ngeliatin part secara keseluruhannya oke aku nyelesaikan yang ini dulu deh kalau kita biar gampang ini kita buka kayak tadi kita kedepanin yang satunya lagi kita bentuk L tangannya terus ini kita lurusin bagian dari jarinya kita tekan ke dalam ini kita buka nah kayak gini terus habis itu bentuk L terus kayaknya belum diturunin turunin dulu ini kan ada bagian sisi yang turun di sini bentar ini dia agak ngelangin jadi jarinya harus gitu puter ini dia itu bentuk L pokoknya jadi apa pintu mobilnya ini bisa masuk di sini tangannya itu nggak boleh posisinya nggak kalau jadi harus L lagi gini misalnya lagi juga udah nah kayak gini ini pause dulu ya ini yang tadi keluar dari bagian ketika kepala iron heightnya ini kita keluarin terus ini bagian ini keluar ini bisa kita buka jadi bumper bagian depan dari mobilnya terus ini kita lurusin nah ini udah ada tulisan gmc nya jadi makanya tadi alasannya diilangin tulisan gmc yang ada di dada iron height supaya ini bisa udah ada gmc nya gitu nah ini kita kedepanin papernya bagian bagian-bagian bawah yang bolongnya ini kita bisa masukin terus ini bagian kaca depannya ya kita rapiin kalau kita klop klopin aja sebentar ya nah ini kalian lihat di bagian yang masih sama sama pampernya ini ada bolongan nah ini gunanya untuk nempelin yang gini kaca ini di sini kan ada bagian kayak lebih nah itu dimasukin ke bagian yang bolong itu lakukan hal yang sama ke yang satunya lagi nah kayak gini dia udah masuk terus abis itu kita ratain bagian atasnya sebentar ini bagian tangannya masih agak keluar keluar jadi harus dirapin dulu ya ini udah rapi bagian tangan yang ada di dalamnya sekarang ini bagian sini nya ini kita rapetin nah ini udah rapet sekarang kita susul bagian kanan kirinya caranya ini bagian adenya ada yang berlebih ini masukin ke bagian disini nah ini kesini ini kita masukin sekalian juga nyesuaikan bagian segitiga yang disini diatasnya ini juga ada yang bisa dimasukin pokoknya ini dimasukinnya semua secara bersamaan jadi gak bisa jelasin satu-satu sih jadi pokoknya ini dimasukin semua banyak sisi-sisinya kalian nanti kalau beli produk ini kalian lihat bagian-bagian mana yang bisa disampu oke ini udah hampir jadi ini udah dirapetin semua meskipun masih ada yang belum rapet disini tapi sebetulnya udah dapet lah bentuk mobilnya ada accessories yang tadi lupa lagi sebut ini ini ada spionnya jadi masukin kesini yang bolong terus di bagian belakang ini ada yang bolong ini sebenarnya bisa ditempel lampang otobotnya ini ya kita taruh disini terus ini bagian yang paling keren tembakannya ini ini bisa kita tempel di bagian kanan kirinya disini oke teman-teman segitu aja review dari Trifunity kali ini jika kalian suka mohon di like share komen dan jangan lupa subscribe oh iya mohon dukung instagram dari Trifunity dan nama instagram itu ada di link deskripsi di bawah terimakasih waktu kalian yang udah nonton see you next time terimakasih ini merah